Halo, hari ini kita mau masak nasi goreng kari Di sini kita pakai bawang bombay sebanyak 50 gram Kita potong kecil-kecil bentuknya seperti ini Bawang putih sebanyak 25 gram Kita geprek dulu Terus kita cincang halus seperti ini Cabai merah keriting sebanyak 20 gram Kita potong agak memanjang seperti ini Cabai hijau sebanyak 30 gram Kita potong-potong seperti ini juga Cabai rawit saya pakai sekitar 10 gram Saya potong kecil-kecil juga seperti ini Tapi kalau yang suka pedas bisa ditambahin Sesuai selera ya Ini kelapa parut kering sebanyak 3 sendok makan Mau kita sangrai dulu sebentar Tapi dengan api yang kecil saja ya Kita sangrai sampai kelapanya berubah warna Kalau sudah seperti ini kita matikan kompornya Sekarang kita panasin minyak secukupnya Sekarang kita panasin minyak secukupnya Setelah minyak panas Masukkan bawang bombay sama bawang putihnya Terus kita tumis Kita tumis sampai harum Selanjutnya kita masukkan daging ayam Sebanyak 100 gram Terus kita tumis-tumis Kita masak sampai ayamnya berubah warna Sekarang kita masukkan cabai-cabaiannya Terus kita tumis Kita masak sampai matang semuanya Masukkan nasi sebanyak 300 gram Terus kita aduk-aduk sebentar Tambahin kacang yang sudah disangrai Sebanyak 50 gram Terus kita aduk lagi sebentar Tambahin kari bubuk sebanyak 2 sendok makan Saya pakai kari bubuk yang seperti ini Terus kita aduk-aduk lagi sebentar Lalu kita tambahin kecap asin Sebanyak 2 sendok makan Terus kita aduk-aduk lagi sebentar Terakhir masukkan kelapa yang sudah disangrai tadi Sisain sedikit Untuk kita taburin nanti Terus kita aduk sampai semuanya tercampur rata Sekarang taburin sisa kelapa yang tadi Jangan lupa bawang goreng sama kerupuknya Jadi deh nasi goreng karinya Siap dihidangkan Selamat mencoba Sampai jumpa 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 Sampai jumpa